Selamat pagi guys, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara memisahkan indukan nila dan juga anakannya ya Kalau secara manual, jadi nila berlaku untuk nila yang sudah menentas ini Oke, simak videonya ya Oke, jadi yang pertama kita memiliki beberapa kolam, nah ini kebetulan ini kolam indukan saya, ini juga Untuk itu yang 4 kolam itu untuk kolam benih Oke, jadi bagaimana caranya memisahkan Nah ini kebetulan ada bibit ikan nila ke sini Nah itu Caranya cukup simple, jadi tinggal kalian jaring seperti ini lalu kita pindahkan Misal kita pindahkan ke ini di tempat kolam kecil ini Nah itu cara yang pertama Cara yang kedua, anda juga bisa lakukan dengan cara memindahkan indukannya di kolam lain Jadi akan menyisakan bibit-bibit nila di tempat ini, oke Oke, jadi ini merupakan bibit-bibit nila yang sudah kita pindahkan Nah ini ukuran size ini sekitar satu jari Nah ini baru kurang keringking, lebih kecil dari keringking ini Nah ini kebetulan sudah kita pindahkan dari kemarin-kemarin Itu kan, jadinya rata Kita taruh bibit berdasarkan size-nya ya Dari tadi kolam induk disana, kita pindahkan menjadi ke kolam-kolam ini Oke, jadi ini merupakan bibit ikan yang baru lahir, yang baru menetas maksudnya Dari mulut indukan, jadi sekecil ini ya Nah ini, kita gabungin sama yang ukurannya sama Karena pada saat waktu masih kecil nila juga kanibal Oke, kita lepaskan Oke, itu tadi tutorial cara memisahkan antara indukan nila dan juga bibitnya ya Oke, mungkin bisa menjadi referensi atau contoh Semoga bermanfaat See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax